Koordinasi dan supervisi tidak terbangun dengan baik. Yang cenderung KPK memposisikan dirinya terbebas, lepas dan berjalan sendiri menjadi super body yang bekerja tanpa adanya koordinasi dan supervisi. Bahkan yang terjadi, terdapat kompetisi atau persaingan di antara penegak hukum itu sendiri. Dalam hal ini, KPK bahkan bergerak sendiri tanpa diikuti dengan penguatan ataupun dukungan kepada kepolisian dan kejaksaan. Ketika bergerak tanpa mekanisme pengawasan dan kontrol yang mengedepankan prinsip keputusan negaranya. Ketiga, pementukan wadah pegawai KPK juga menjadi pertanyaan serius. Karena sesungguhnya, sebagai lembaga negara telah ada wadah sendiri untuk aparatur dan wadah pegawai di lingkungan kepegawai negara. Yang secara faktual didapatkan data bahwa wadah pegawai KPK dapat menginterpensi dan membatalkan keputusan pimpinan KPK. Ketidakpatuhan KPK terhadap peraturan para undang-undangan kerap terjadi. KPK cenderung melenceng dari kuhak dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Bahkan KPK melanggar dari ketentuan, peraturan, ataupun kesepahaman yang dibuat atau ditandatangani sendiri. Ketiga, partus angkat ini juga menemukan bahwa KPK seringkali melanggar ketentuan dalam pengumpulan alat bukti. Bahkan diduga KPK memaksa dengan melakukan rekayasa alat bukti.